Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video kali ini kita akan mengupload materi dan post-test yang telah kita buat ke Google Classroom yang telah kita buat sebelumnya. Pastikan terlebih dahulu kalian sudah masuk ke akun Belajar ID yang digunakan di sebelah kanan. Sudah ada simbol dan sudah ada alamat yang email yang merupakan alamat email Belajar ID. Kemudian di sini aplikasi Google masuk ke Google Classroom. Di sini kelasnya sudah dibuat. Kalau yang belum tahu silahkan klik saja di manfaatan di sini. Kelasnya tinggal dipilih, kemudian dipilih. Masuk ke sini, ke Classwork. Stream ini biasanya untuk memberikan pengumuman. Misalkan bisa nanti, misalkan mau diberikan pengumuman. Kemudian kita mau upload yang fokusnya jadi ke Classwork atau tugas kelas atau tugas Indonesia. Di sini kalau kita mau upload ada materi, ada tugas. Jadi kita harus membedakan simbolnya. Pilih create. Kemudian kita materi dulu. Di klik materinya. Materi bisa belajar dari mana saja. Jadi bisa sumber dari buku, PPT, ataupun yang lainnya. Misalkan materi ini adalah materinya tentang skala prioritas dan literasi keuangan. Di sini kemudian mungkin bisa ditambahkan untuk interaction-nya. Misalkan silakan pelajari materinya, kemudian caput hal yang penting. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi berumah para pelajaran. Jadi bisa ditambahkan untuk keterangan petunjuknya. Kemudian selanjutnya adalah upload materinya. Bisa langsung upload dari komputer maupun upload dari Google Drive yang telah disimpan. Misalkan kalau dari komputer tinggal upload file ya. Itu yang ini. Upload file ataupun link. Kalau ada link YouTube ataupun link website, itu bisa di sini. Kemudian atau langsung dari YouTube juga bisa. Misalkan di sini, kita sudah klik untuk materinya sudah siap di komputer. Tinggal di upload. Nah, kita pilih. Kemudian kita cari file-nya di mana. Nah, di sini. Misalkan sudah saya siapkan untuk materinya. Nah, tinggal dipilih. Kemudian di open. Kita tunggu. Untuk ter-upload. Nah, setelah itu, kalau sudah, berarti tinggal di tunggu ya. Tergantung sinyal. Seperti ini. Lanjut. Ayo. Nah, ini sudah upload ya. Nanti bisa dibuka. Misalkan ada link YouTube yang ingin ditampilkan. Kita misalkan juga cari materi di YouTube. Nah, di sini. Untuk alamatnya di atas ini, tinggal di copy. Atau klik kanan copy atau ctrl C, misalkan. Nah, misalkan terus kembali lagi ke kelasnya. Kemudian ini, add link. Nah, tinggal ctrl C. Add link, misalkan. Kalau misalkan mau langsung dari YouTube juga nggak apa-apa. Atau mungkin ada tambahan yang lain juga bisa. Setelah itu, nah kita juga biar lebih cantik tampilannya. Mungkin misalkan kita bisa create topik. Nah, misalkan kita tulis untuk putaran satu. Putaran satu, kita materinya ini. Bahkan skala prioritas dan literasi keuangan. Misalkan. Biar tampilannya cantik. Bisa langsung di-post ataupun di-jatuhalkan. Kalau di-jatuhalkan itu, berarti kita sudah memposting, tapi belum dapat dilihat siswa. Karena kita jaduhalkan untuk hari besok. Kalau di-posting, berarti sudah langsung bisa dilihat untuk semua anggota kelas. Kalau save draft, hanya kita sebagai pemilik yang bisa melihat. Misalkan kita schedule kan untuk besok. Misalkan jam, sekolah biasanya jam 7 ya. Misalkan jam 7. Nah, di sini. Kemudian schedule. Otomatis tampilannya seperti ini. Nah, jadi warnanya masih belum kuning atau orange. Nah, kalau misalkan sudah orange, berarti tandanya sudah ter-posting. Karena di sini masih schedule. Nah, ini simbol untuk materi. Selanjutnya, kita upload untuk yang ini, quiz kita. Yang ditugas. Nah, assignment. Kita klik assignment kita. Nah, di sini. Misalkan kita kasih nama post test ya. Post test. Biar lebih gampang, misalkan kayak ketanggalin besok. Kemudian silakan di sini. Misalkan mau ditambahkan, pilih identitas. Kemudian hanya satu kali kesempatan. Post test dikirim sebagai bukti kehadiran, misalkan. Untuk interaction-nya bisa ditambah sesuai inginan. Nah, di sini. Pastikan juga sudah membuka ini. Namanya Google Form yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini. Sudah pastikan sudah terbuka. Kemudian kita klik mata ini. Preview. Nah, untuk mengklik ini apa namanya alamatnya. Nah, ini. Jadi, harus ada tulisan view form. Kemudian di klik kanan. Copy atau ctrl C. Kemudian kembali lagi ke kelas. Kita tambah add link di sini. Kemudian ctrl V. Nah, add link. Maka otomatis bisa terbuka. Jadi, hati-hati di sini. Nah, kemudian di sini. Sama ya. Kemudian di sini ada topik. Tidak usahakan topiknya mungkin kan karena satu paket ya. Sama putaran. Tidak perlu create topik lagi. Tapi langsung klik putaran satu. Jadi, akan include di bawahnya nanti. Kemudian untuk lutu itu batas maksimal soal bisa dibuka. Misalkan kalau ingin tegaknya diatur. Misalkan tanggal besok jam 12. Misalkan. Jam 12. Itu bisa. Atau misalkan tidak perlu diatur. Ya, tidak usah diatur. Atau misalkan di-close saja. Jadi, ini kembali kebijakan masing-masing. Selanjutnya, sama bisa dijadwalkan atau ditugaskan langsung. Ataupun disimpan dalam bentuk belakang. Misalkan kita sama-sama ditugaskan untuk besok. Agar mereka mendengarkan materi terlebih dahulu atau belajar. Misalkan kita postingnya 30 menit setelah materi. Oh, gitu. Kemudian klik schedule. Di sini sudah siap untuk materi pertaputaran satu. Nah, di sini. Tapi ada beberapa kendala yang dialami. Contohnya di salah satu sini, di postes. Nah, di sini ketika ada masalah untuk postes tidak bisa dibuka. Dan karena anggota untuk meminta aktes. Biasanya tinggal di-klik saja di bagian sini. Untuk postesnya langsung dibuka. Nah, karena kita sebagai pemilik. Jadi, kita bisa langsung ke sini. Jadi, ada pensil di-klik. Kemudian masuk ke setting. Nah, biasanya itu ada bagian kementeriannya. Itu ke checklist otomatis. Meskipun kita sudah jadwal dan sudah diatur, kadang-kadang pas awal-awal itu, bagian yang sini itu tiba-tiba aktif sendiri. Nah, harus di-off-kan. Nah, itu. Beberapa kasus yang sering terjadi untuk masalah pemanfaatan ini. Tidak semua, tapi beberapa pernah mengalami ini. Jadi, solusinya itu tinggal langsung ke kelasnya. Postesnya di-klik. Tadi, pensil. Kemudian di bagian kementerian tadi. Berikut merupakan tutorial untuk penguploadan materi. Nah, ternyata tampilannya lebih teratur ya. Lebih rapi ya di sini. Jadi, putaran pertama itu materinya. Ini untuk postenya ini. Nah, misalkan ini di atas mau dibawah ya. Jadi, ya. Itu untuk desain upload materi di Google Classroom. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ada ruang, silakan juga tulis di kolom komentar ya. Semoga apa yang disampaikan atau yang di-sharing bisa bermanfaat. Semoga bermanfaat. Bertemu pada video tutorial yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.